semoga semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia mohon maaf sebelumnya saya tidak kasih tahu saya ingin kasih ujian mendadak jadi kalau dulu kita sekolah kan ada yang namanya ulangan mendadak nah hari ini saya mau juga bikin ulangan mendadak tapi jangan tahu lagi soal-soalnya saya ambil dari pelajaran-pelajaran yang sudah kita pernah pelajari kalaupun ada kata-kata yang vocabulary-nya lupa artinya dari grammar atau kata bahasa dari Pali mudah-mudahan ini tidak terlalu sulit karena hanya mengulang dari yang sebelumnya ini ada 20 saya kurang tahu apakah bisa kita selesaikan semuanya di malam hari ini jadi sebenarnya ini hanyalah dari pengulangan pelajaran 9 sampai dengan silakan dari nomor 1 1 1 1 bagi yang mencoba silakan raise hand kalaupun ada kata-kata yang lupa tidak apa-apa tidak masalah sudah ada yang raise hand Pak Suprianto silakan Pak Supri saya 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 jiwanya pemberani juga saudara wira langsung dua walaupun dia mendadak langsung raise hand yang lainnya masih tetap ditunggu Pak Rony juga wah ini hero-hero ini pahlawan-pahlawan ini pemberani jadi jangan takut ya soalnya tidak terlalu susah juga walaupun memang tidak semudah seperti ulangan sebelumnya ulangan ini tetap sulit karena saya tidak membuat dalam artian saya ingin semuanya memahami dengan baik kita coba dengan Pak Suprianto dulu saya nomor satu saya coba Kasako Ketamha Agantua Batang Bunjati Kasako itu subjek ketiga tunggal seorang petani Ketamha ini ablatif MH dari sawah Agantua itu ceren dari Agacati setelah pulang Batang itu nasi akusatif tunggal Bunjati itu kata kerja ketiga tunggal masa kini keren artinya makan keren keren silahkan artinya seorang petani setelah pulang dari sawah makan nasi sadu 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 keren Pak Suprianto masih belajar saya merasa senang benar-benar senang terima kasih terima kasih saya kita coba nomor dua saudara wira saya menarik saya menarik saya menarik saya menarik nomor dua wanara rukang arwiha alani kadanti wanara ini sebagai subjek ini kata kerja orang ketiga jamak artinya kerak-kerak rukang ini artinya pohon arwiha ini sebagai absolutif atau germ artinya dari aruh hati jadi artinya setelah naik aduh pahalani ini akusatif jamak artinya buah-buah adanti ini kata kerja orang ketiga jamak artinya memakan menggigit setelah naik ke pohon kerak-kerak makan buah-buah aduh 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 keren 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 aduh penjelasannya juga bagus terus bagus oke lanjut ya nomor tiga Pak Rony keren-keren teman-teman ini saya mudah-mudahan ini kasako ketang kasitung icati kasako ini nominatif tunggal ketang ini akusatif tunggal kasitung ini infinitif kasati icati ini kata kerja ketiga tunggal seorang petani berharap untuk membajak sawah sadu 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 Pak Rony juga keren super keren ya oke oke Cieli ya Cieli nomor empat pandemi saya Le hatu Cieli batam pacanto puriso khasati batam disini objek tunggal pacanto ini present participle dari pacati puriso ini objek tunggal dia punyanya pacanto khasati kata kerja saat ini orang ketiga tunggal jadi puriso puriso tunggal atau jamah naro tunggal jadi seseorang yang sedang memasak nasi tertawa iya sadu 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 keren juga kan Celi ya keren siapa Ibu Popi ya Ibu Popi silahkan ya wandami saya le pihortu bu Popi berarti saya nomor lima ya susah dia saya coba ya iya pejo itu seorang dokter ya itu patik tunggal batang itu biasanya saya sih lebih suka makan makanan ya patik tunggal pacamane itu yang sedang memasak ya itu berarti person antisipal dari purise ya iya 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 itu berarti apa ya aku satip jamak aku satip itu kata kerja orang ketiga tunggal iya disini pasti gue joh duluan nih ya karena subjeknya ya iya seorang dokter memanggil para peria yang sedang memasak makanan saduk 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 keren bu papi saduk 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 iya ibu indrati silahkan bu belum dihanyut ibu indrati saya ibu indrati saya saya nomor enam saya coba ya iya bu mayang batang pacami pacama mayang kami batang itu akusatif eh akusatif gak sih istilahnya iya pacama itu presenten jamak ya jadi kami memasak makanan saduk saduk keren juga bu indrati saya gak pernah ngeliat nih baru hari ini ngeliat tau-tau keren oke kita lanjut ya sekarang ke ibu merican ibu merican silahkan suaranya belum kedengeran ibu meri belum kedengeran mungkin mic kurang pas mikrofonnya dicabut aja bisa coba saya coba nomor 7 saya lihat iya silahkan budo itu nominatif singular wihara seni itu dan ikatan tanang itu plural damang itu aku satip singular buda membabarkan dhamma untuk para manusia yang sedang berkumpul di wihara sadu 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 keren ibu merican walaupun memang tadi penjelasan satu-satunya saya kurang dengar jelas tapi saya rasa karena penerjemahannya juga indah penerjemahannya bagus keren keren semua ini 77 orangnya keren semua ada lagi gak yang lain yang lainnya gimana masih ditunggu kalian yang mau ikut ikut menjawab belum ya belum kita balik aja ya oke kita balik kalau nanti ada yang mau silahkan ya yang mau bisa mungkin Pak Suprianto bisa tolong ini nomor 8 coba ya saya lihat nomor 8 kudeng tang candang pasitong pasadang maruhi sati so itu subjek ketiga jamah mereka so so oh itu dia ya kaca subjek ketiga tunggal iya iya pabatamha itu ablatif dan tang itu legend participle dari udt yang sedang terbit yang sedang terbit candang candang itu aku satip tunggal bulan pasitong pasitong itu infinitif infinitif dari pasati pasitong infinitif dari pasati bukan untuk melihat bukan untuk melihat bukan iya iya benar 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 untuk melihat pasati pasadang ini saya gak lupa ini pasada pasada rusa ya bukan dong istana 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 ya ada aruhisati itu isa isa itu akan datang kata kerja ketiga tunggal akan masa akan datang jadi akan memanjat memanjat aruhati jadi istana dia memanjat sebuah istana untuk melihat bulan yang sedang terbit dari gunung aduh 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 keren Pak Suprianto iya lanjut Saudara Wihai nomor Sace T Batang Paceyung Mayang Bunjayama Sace ini partikel artinya jika T ini kata kerja eh kata benda orang ketiga jamak artinya mereka batang ini akusatif tunggal artinya nasi Paceyung ini apa ya yang pilihan itu optatif untuk orang ketiga jamak yaitu untuk T jadi dari asalnya dari pacati jadi artinya jika makan mungkin makan mungkin makan lalu Mayang ini kata benda orang ketiga orang pertama jamak artinya kami Bunjayama ini sama seperti Paceyung optatif juga untuk orang pertama jamak yaitu untuk yamayang ini dari katanya dari bunjati jadi artinya mungkin makan nama tadi Paceyung mungkin masak saya salah jadi kalau diterima makan jika mereka memasak nasi kami mungkin makan keren oke nomor sepuluh Proronia wanijanang ketiga tunggal wadi wanijanang ini bisa dua kasus ya deaktif atau genetif batang ini akusatip tunggal pacatuk ini imperatif dari pacati kata kerja ketiga tunggal wanijanang ini saya pilih datip 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 jamak jadi untuk pedagang-pedagang terjelahannya semoga dia memasak makanan untuk pedagang-pedagang keren parodet keren oke kita lanjut ya nomor sub ma ini subjek orang ketiga jamak artinya mereka eh salah ma ini artinya tidak te ini yang orang ketiga jamak artinya mereka kuya namhi ini lokatif tunggal artinya di taman pupani ini kata benda netral yang jamak disini objek operatif orang ketiga jamak artinya semoga mereka tidak memetik bunga-bunga di sebuah taman sadut 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 wow keren Celi keren oke kita lanjut nomor 12 ibu popi ya bu nomor 12 ahang itu orang pertama tunggal pabatan itu akusatif aruh yang itu berarti kata kerja orang kesatu tunggal artinya saya naik ke gunung ini bentuk kata kerjanya apa bu aruh yang itu kalalampau ya kalalampau orang kesatu tunggal iya sadut 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 eh seneng loh saya terima kasih banyak bu popi ya sama-sama sekarang gu indrati nomor 13 oci nitwa salayam nisiditwa malayo karimsu dari kayo itu jamak nominatif jamak pupani itu akusatif jamak oci nitwa itu jaren ya salayam salaya itu artinya apa ya salaya aula hall pakor aula ya akusatif juga akusatif ada tempat tempat ya salayam tapi akusatif ya nisidit nisiditwa jaren malayo malaya apa ya malaya ingat malaganda wile panah oh sorry itu bunga bu bunga ya bunga malayo itu berarti jamak apa ya ini akusatif jamak jamak karinsu itu pasen dari karit karit eh karit apa ya kar kar tadi baru saya buat PR kar karir dia beda dia memang beda dia dia apa konjugasinya itu yang ada tujuh konjugasi dia konjugasinya o karoti ya karoti jadi itu pasten dari karoti jadi setelah mengumpulkan bunga-bunga lalu dan duduk di kaula ya duduk di aula anak darika anak-anak perempuan para anak-anak perempuan bunga ini kayak rangkaian bunga gitu bu nah ini saya karoti ada ada ini ya karoti 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 apa kar membuat membuat rangkaian bunga oke para setelah mengumpulkan bunga-bunga dan duduk di aula para gadis ya para anak perempuan membuat merangkai bunga ya ya merangkai bunga ya boleh kalau ini kan daripada membuat karena kita bahasa Indonesia merangkai 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 bunga terima kasih bu merangkai keren orang ketiga jamak untuk artinya mereka mendengarkan dhamma yang dibabarkan oleh Buddha aduh 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 keren bu Meri ini ada yang baru lagi ya Pak Biosen ya iya silahkan Pak Biosen kami saya rey iya Suki Hotu kita coba nomor 15 Pak iya Kasakenna Kasite Kena itu instrumental tunggal oleh petani Kasite itu pas partisipal dari Kasati membayang jadi yang dibayang KT itu lokatif tunggal di sawah Sukaro itu nominatif tunggal seekor babi sayati itu kata kerja ketiga tunggal berbaring jadi terjemahannya seekor babi berbaring di sawah yang dibajak oleh seorang petani Biosen 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 gak kelihatan tau-tau muncul oke nih ya satu lagi boleh nomor 16 boleh nomor 16 nariyo wapisu nahayitung wak watani dowitung wak na icingsu nariyo nominatif 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 yang jamak wapisu lokatif tunggal di bendungan kalau yang tadi nahayitung infinitif untuk mandi wak itu partikel dan juga ya wak itu ya saya leh wak itu juga watani itu akusatif jamak pakaian-pakaian dowitung infinitif untuk mencuci wak juga partikel juga nak partikel tidak icingsu kata kerja masa lampau untuk yang jamak seorang wanita tidak ingin untuk tidak ingin untuk mandi di bendungan dan mencuci dan untuk mencuci pakaian-pakaian iya sadu-sadu keren-keren keren-keren ya wah ini dapat dua orang yang tidak pernah muncul totem muncul keren ya oke kita lanjut 17 Pak Suprianto lagi boleh ya saya lain 17 amang pasati kanya itu subjek ketiga tunggal subjek ketiga tunggal karena ada pasati pasati itu kata kerja ketiga tunggal melihat kanya itu anak perempuan batang itu akusatif tunggal nasi batang pacanting ini legend participle dari pacati yang sedang memasak amang itu akusatif tunggal seorang ibu jadi seorang gadis melihat ibu seorang ibu yang sedang yang sedang memasak nasi iya sadu 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 Pak Suprianto ini memang keren ya Pak ya ikut kelas Pak yang membina kali di ini habidama iksem ikut juga Pak yang apa habidama examination ikut juga wah mantap keren semua diborong sadu sadu Pak Suprianto semua belajar iya kita sama-sama belajar ya Pak mudah-mudahan kita cepat keluar dari samsara ya Pak iya tapi ini kalau dilihat dari kalimat yang kata yang setelahnya itu oleh ya bisa instrumental ini seperti instrumental lalu penyusupan potensial yang seharusnya dimakan artinya dari bunjati oh danang ini akusatif tunggal artinya nasi ahang ini kata kata benda orang pertama tunggal sebagai nominatif di sini artinya saya nah ini kata kerja yang sebagai future tense untuk orang pertama tunggal jadi untuk si ahang jadi kalau diterjemahkan dimulai dari ahang dulu saya tidak akan memakan nasi yang seharusnya dimakan oleh anak anak perempuan saya lanjut Ini lokat di Betunggal, saya Pesi, saya Pesi ini. Saya Pesi ini kausatip dari Sayati. Jadi terjemahannya setelah memberi minum susu, seorang ibu menidurkan anak di ranjang. Aduh, keren Pak Rony, memang ini terjemahannya Pak Rony, bagus banget. Kita lanjut, Celi, terakhir. Saya mau nanya dulu yang nomor 16, tadi Pak Wilson jawab, waktu itu dan atau artinya atau ya, Sayeli? Dan itu kadang bisa diterjemahkan atau bisa diterjemahkan dan, tapi memang dia lebih banyak diterjemahkannya atau. Tapi kadang-kadang bisa diterjemahkan sebagai dan juga sih. Tapi memang kalau dan itu sebenarnya lebih banyak cak, wah itu lebih banyak atau. Nomor 20, Wadu, Sasuya, Pade, Wandi. Wadu di sini saya jadi India subjek tunggal, karena kata kerjanya Wandi. Sasuya di sini ada bisa lima kasus, tapi di konteks ini instrumental, eh sorry, genetif. Pade ini lokatif tunggal, ini pasten kata kerja pasten orang ketiga tunggal. Jadi, seorang wanita menghormat di kakinya seorang ibu. Iya, ibu mertua ya. Oke. Oke, saduk, saduk, saduk. Wah ini lebih cepat daripada dugaan saya loh. Cuma hanya sekitar setengah jam ya? Jam setengah jam ya? Benar nggak? Sekitar setengah jam ya? Iya betul, Sayeli. Wah keren loh, benar lah. Saya kira bisa-bisa mau dua jam ini, saya juga nggak ya, setengah jam selesai apa nggak? Sengah jam selesai. Harus bikin lebih banyak, Sayeli. Iya. Dan ada tiga tambahan yang baru ya, Bu Indrati, Pak Wilson, sama Bu Mary Chan ya. Hari ini ya. Wah keren, 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 keren. Saduk, saduk, saduk. Oke. Kita lanjut ya ke pelajaran yang lain ya. Mudah-mudahan yang lain juga bisa ngikut ya. Walaupun ujian mendadak, nggak takut, langsung raise hand, dan hasilnya semuanya cemerlang. Saduk, saduk. Oke, kita lanjut pelajaran sebelumnya ya. Pelajaran sebelumnya kita sampai pelajaran berapa kemarin? 25. 25, nomor berapa? Satu. Kayaknya masih ada kurang satu ya kemarin pelajaran dua. Iya, yang dua empat terakhir tinggal. Belum dibahas. Iya. Dari. Siapa nih? Yang mau, mungkin Pak Wilson masih ada nggak Pak Wilson? Mau coba nggak Pak Wilson, nomor terakhir dihabiskan? Sele, sebelumnya bisa saya bertanya dulu Sele. Boleh, boleh Pak Romy. Di nomor 19 ini yang sebenarnya saya agak mengganjal. Karena waktu Sama Nera Kemacara kan terjemahkan. Yang sebelumnya itu Celi bertanya, Sele juga bilang bisa, bisa seperti itu. Tetapi, kalau terjemahannya antara Sama Nera dan Celi itu, Beda ya? Beda artinya, akan berbeda artinya. Iya, saya sudah tanyakan sama Sama Nera, dia bilang, nanti Pak Romy saja yang tanyakan sama Sama Nera. Jadi gimana, Romy? Iya, itu setelah membeli, tidak ada yang seharusnya dibuang dari barang-barang yang dibawa oleh orang baik. Itu kan yang Sama Nera terjemahkan. Saya ingat Celi bertanya, kenapa? Bagaimana kalau diterjemahkan begini setelah membeli melalui orang baik? Sele bilang, oh bisa. Tapi kalau dua terjemahan ini akan berbeda artinya, Sele. Kalau barang itu dibawa oleh orang baik, kalau yang Celi tanya, yang Celi bilang bisa, itu setelah membeli melalui orang baik. Jadi ini sebenarnya harusnya dia posisinya di mana ini Sabtu Risena. Sampai jumpa, Terima kasih. HHTI itu kan sudah pas partisipal, Pak? Iya, pas partisipal. Membawa. Tapi karena dia pas partisipal, kita jadi pasif, jadi dibawa. Dibawa oleh kemudian Bandeti. Bandeti dari apa? Bandehi. Eh, sorry, Bandehi. Kalau Bandehi itu kan sudah kakak benda. Dari Banda kan? Iya. Si Atehi itu keterangan dari si Bandehi kan? Atehi, Bandehi. Kini tua, sebenarnya jadi gini. Kini tua, sama Atehi, gitu. Kini tua, sama Atehi, itu sebenarnya, gimana ya? Kegiatan yang... Kini tua, itu kan jual, ya kan? Setelah menjual... Setelah menjual... Oh, sorry, sorry, sorry. Oke, oke. Saya tambahkan begini. Inilah susahnya jeren. Memang jeren itu agak ngejelimet ya, kejelasannya. Jeren itu, sebenarnya adalah, intinya jeren itu adalah suatu... kata kerja lainnya dilakukan. Ya, itu konsennya satu dulu. Nah, sekarang, si jeren itu ada di dekatnya si Atehi. Ya, Atehi itu kan adalah si pas partisipal... objeknya adalah tidak ada, objeknya adalah tidak, subjeknya tidak ada, tidak ada sesuatu yang seharusnya dibuang dari benda-benda yang dibawah, yang telah dibuang. Iya, benar. Penjelasannya jadi gimana ya? Jadi, karena Atehi itu adalah pas partisipal yang bisa diterjemahkan sebagai... pasif, akhirnya, sebentar. Tadi terjemahannya yang Cieli gimana ya, Pak Rony? Setelah membeli. Setelah membeli melalui orang baik. Jadi, dia pakai sholat... dari orang baik. Benar. Sesuatunya itu dibelinya melalui orang baik, dan yang barang-barang itu juga dibawanya oleh orang baik. Saya belum menangkap perbedaannya yang terjemahannya sama Nera sama Cieli, gimana ya, Kadian? Kalau saya tidak mendengar, karena Cieli cuma menanyakan, saya lihat kenapa tidak? Maksudnya, kenapa tidak diterjemahkan gini saja setelah membeli melalui orang baik? Jadi, karena saya penasaran, saya dengarkan rekamannya. Oh iya, memang begitu pertanyaannya. Dan Cieli bilang, ya bisa. Berbeda Cieli, karena ini setelah membeli melalui orang baik. Membeli melalui orang baik. Membeli melalui orang baik? Misalnya kayak gini, Cieli. Kalau saya, misalnya... Maksudnya kalau versi saya sih. Kalau yang sama Nera punya... Di mana? Sama Nera punya, dia... Dia seperti bikin koma gitu. Setelah membeli koma, tidak ada yang seharusnya dibuang dari barang-barang yang dibawa oleh orang baik. Iya. Jadi maksud saya, sebenarnya, gak tahu ya, pemahaman saya mungkin gimana ya. Pemahaman saya adalah membelinya dari si orang baik yang membawa barang itu pun orang baik itu gitu. Iya. Jadi membeli, membawa gitu. Jadi si orang baik ini kan bawa barang. Si orang baik ini menjual gitu kan. Wikini tua. Sebenarnya kan orang baik ini kan bikini tua, menjual kan. Nah, tapi karena dia di sini adalah bukan si yang menjual, tapi dia di sini adalah melalui dia. Ibaratnya kita lah. Kita gitu. Kita membeli. Atau mungkin biar lebih enaknya yang seperti apa, yang saya ingin jelaskan adalah begini. Karena si kinitua dan ahatehi itu adalah berdampingan, di mana ahatehi itu kita bisa terjemahkan sebagai pasif, maka si kinitua ini pun kita bisa terjemahkan sebagai pasif. kalau kayak gitu lebih enak nggak coba. Tidak ada sesuatu yang seharusnya dibuang dari benda-benda yang dibawa oleh, melalui. Jangan-jangan dari ya, karena kalau dari kan nanti kasusnya jadi dari ablatif ya. yang dibawa, dibeli, melalui. Sebenarnya boleh-oleh kan? Oleh orang baik. Saya, Le. Iya. Mungkin translate saya itu kayak gini kali ya. Ini melalui orang baik, pasifnya dibuang, dan buka kurungnya. Soalnya saya maksain pakenya. Iya, benar. Tapi nyanyasi ini kan sebenarnya si Sapurisa juga kan? Nyanyasi itu siapa? Sapurisa. Iya. Benar nggak? Nyanyasi itu Sapurisa bukan? Jadi sebenarnya dari Sapu si siapa? Sapurisa memang. Kayaknya saya belum-belum-belum dapat bedanya dari parodi sih. Saya belum-belum dapat gelapnya gitu. Bedanya, saya belum menangkap gimana bedanya. Karena si kini tua, kini tua itu dibeli. Paham, paham saya. Jadi kalau dibeli... Saya coba memahami. Saya, Le. Maaf. Mungkin maksud Pak Roni itu kayak gini kali ya. Waktu terjemahan sama Nera kan setelah membeli koma, tidak ada barang-barang yang seharusnya dibuang, yang dibawa oleh orang baik. mungkin agak ambigu karena setelah membeli koma, membelinya dari siapa kali ya. Jadi kayak ngegantung mungkin bisa beli dari... Saya lihat maksudnya ini dalam kasus ini nih, Sapurisa yang melakukan dua hal ya. Iya, karena saya agak bingung juga ini. Ini apa, kayaknya enggak ada... Ini kasusnya Sapurisena. Ini instrumen. Karena gini Pak, Bapak harus melihat dulu dari Nati. Nati itu sebenarnya kan ada objek. Objeknya kan orang... Dari kan Nati. Nati, tidak ada kan. Tapi karena di sini tidak ada subjeknya, itu yang bikin pusing, di sini enggak ada subjeknya. Jadi kalau kita terjemahkan ke bahasa Indonesia, kita tambahkan seolah-olah sesuatu. Jadi kan tidak ada sesuatu. Karena di sini enggak subjeknya. Nah, akhirnya saya bilang ini subjeknya. Kita lupa yang ada so, api. So-nya kan ilang. Nah, ini juga sebenarnya ada seperti so. Tapi kan kalau so itu kan yang anak untuk orang laki-laki kan. Terus kalau so itu kan untuk yang perempuan. Nah, ini kita pakai yang netral. Yang netral itu... Saya lihat dalam kasus ini, ini kini tua ini, kalau kita apa, ini kan AHTI, ini kan pas participle. Kalau kita apa, misalnya kalau kita gabungkan, ini kan kalau pas participle, biasanya yang telah dibawa. Jadi kalau kini tua ini, kita ubah juga ya. Maksudnya yang telah dibawa dan dibeli gitu. Iya, iya. Benar. Itu memang, memang apa, Jero itu kadang bisa seperti itu sih, Pak. Itu kan sebenarnya bukannya pasif. Karena kita belum belajar pasif ya. Sebenarnya pasif itu nanti ada sisipan lagi. Nah, kini tua ini dia nggak ada sisipan dari pasif, tapi karena dia berteman dengan si past participle, yang sifatnya adalah lebih banyak sebagai pasif, si Jero ini dia bisa terpengaruh menjadi pasif. Itu memang rumitnya Jero seperti itu. Jero itu indikasinya adalah sebenarnya sebelum pekerjaan lain dilakukan. Itu indikasinya. Tapi nanti dia makanya berubahnya bisa bentuk-bentuk. Kayak dulu kan saya bilang kan, Jero itu kalau ditempatkan di kalimat masa lampau, dia bisa berubah di kalimat masa lampau, kalimat masa depan, dia bisa ikut berubah kalimat masa depan. Nah, begitu juga dengan yang pasif ini. Dia bisa ngikut juga tuh si Jero-nya. Tadi seperti halaman 254 ya, itu kan ada table deklinasi untuk kata ganti orang gitu. Kan ada nih, ada so, ada tang, tang itu kan untuk nyutro, itu ada fa. Nah, karena ini kan kita ambilnya adalah barang-barang gitu ya, ada sesuatu lah, sesuatu gitu kan. Jadi kita sebut aja sebagai tang. Jadi tang, kalau kita mau tambahkan mod, tang, nati, makanya kemarin saya sempat, ini subjeknya apa gitu. Ya, di sini sulit sih, memang 19 ini tingkatnya. Boleh ngomong nggak ya? Boleh, boleh. Jadi kalau kalimat mungkin tidak ada yang boleh seharusnya dibuang, saya rasa nggak harus, ini mungkin bukan kalimat yang boleh dibuang, macam ya. Saya pikir kalau ngerti, kayak imperatif gitu loh, dia seperti imperatif begitu, jadi nggak perlu ini. Dan tadi yang Sapuri Sena itu, saya pikir melalui dan oleh itu beda. Kalau melalui itu, dia perantara. Kalau oleh, dia yang beli. Yang beli gitu loh. Oh, gitu. Jadi kalau ini berarti dibeli. Dibeli oleh. Dibeli oleh. Kalau melalui kan ada. Oh, paham, paham, paham. Kalau melalui itu, jadi bukan dia yang penjualnya gitu ya? Ya, dia yang bantu belikan. Kalau oleh, dia yang beli gitu loh. Langsung. Oh, oke, oke. Pemahaman saya berarti. Oleh, boleh. Oke, oke, oke. Ya, berarti di sini, kemendingan berarti dibeli. Dibeli oleh. Oleh, gitu ya. Jadi tidak seharusnya barang yang telah dibeli, yang dibawa dan dibeli ya. Nah, gitu. Benar, benar. Benar, Bu. Berarti. Kalau begitu masuk akal ya, Bu, ya? Iya, sih. Naki juga. Naki memang juga. Langsung tidak ada, tidak ada, tidak ada seharusnya dibuang gitu. Kan kita kayak seperti ngomong ke semua orang juga ya. Tidak boleh ada yang dibuang, barang yang dibawa dan dibeli oleh sapu risa. Tapi barangnya di sini tetap adalah karena di sini adalah kasusnya kan ehi ini, Bu. Jadi kita tetap menggunakan dia sebagai dari ablatif ya, Bu, ya? Jadi, maksudnya tidak ada sesuatu yang seharusnya dibuang dari ini. Barang yang dibawa. Iya. Jadi kan kalau barang itu kan misalkan barangnya ada katakanlah ada 10 barang gitu, ya? Jadi tidak ada sesuatu pun dari barang itu, gitu. Itu. Jadi ya, memang sih kalau ditambahkan biar benarnya ya, kita anggapnya begitu, gitu ya, Bu, ya? Iya, bukan kalimat normal. Mungkin ada misalnya imperatif, ada satu lagi mungkin kata apa gitu yang kayak kata ya lebih kayak imperatif ya. Karena itu dari waktu kita belajarin imperatif. Iya, benar sih. Benar, benar. mirip-mirip seperti itulah, Bu. Kalimat tidak normal ya, Bu, ya? Bukan nggak normal sih, Bu. Tapi nggak haruskan ada subjek. Tapi terbersih ada maksudnya apapun nggak boleh, gitu loh. Iya, benar. Di sini juga pemahaman yang ini sebenarnya harus kuat pada saat mempelajari yang itu, kalsatif. kalsatif, ya Bu, ya? Kalsatif kan seakan-akan membuat membuat orang, gitu kan? Menyebabkan orang, gitu ya? Kalau di Pali itu sesuatu orangnya itu nggak perlu disebutkan, gitu. Tapi kalau kita di bahasa Indonesia aneh, gitu. imperatif, ya? Oke, oke. Ya, imperatif juga. Paroni gimana nih? Paroni? Saya nangkap, sedikit. saya, Lek. Iya, yang saya belum memahami perbedaan melalui dan oleh, sih, tadi. Tapi setelah Bu Indrati jelasin, saya paham, sih. Terima kasih banyak, Bu Indrati. Sudah, ada yang lain, mungkin? Yang nomor 19? Memang susah, sih, ini. Memahaminya, ya. Satu kata ini, ya. Kalau nggak ada, kita lanjut, yuk. Mungkin Bu Indrati boleh tolong nomor 20, Bu? Ma, tumhe, game, wasante, kasat. Ini kalimat imperatif yang ma itu jangan tumhe itu kalian, ya. Tumhe, kalian, ya. Tumhe, game, itu akusatif dari gama. Wasante itu adjektif, ya, dari kasake. Jadi, kasake itu juga akusatif. wihim sata itu dari future future time, ya. Future time dari artinya melukai. wihim sata, ya. apa ya? pelan-pelan, pelan-pelan, wihim sati, ya. wihim sati, ya. Dari Wihing Sati Wihing Sati Jadi itu Future Tech-nya ya Bukan Sudah kelamaan Terjemahannya sih Boleh langsung terjemahin Jangan pelan-pelan Iya aku udah ingat kan Jadi Kalian jangan melukai Para petani yang tinggal di desa-desa Iya sadu-sadu Bu boleh tolong gamenya tadi Akusatif Eh di alokatif ya Alokatif Enggak ya Bu ya Oke keren Bu Indrati Pede sedikit Bu Ayo kita masuk Masuk ke grup untuk menjawab tanyaan resen ya Bu Saya Le sorry Wihing Sati itu bukan Imperatif kedua ya saya Le Oh iya Sorry Karena ada ma Iya salah-salah tadi imperatif Iya imperatif Benar Imperatif karena ada ma ya Ya udah awalnya ngomong kalimat imperatif Iya Oke Oke Sekarang Kepelajaran Mungkin Pak Sufrianto Boleh tolong bantu Pak Pak Sufrianto buka buku gak apa-apa Tapi kalau saudara wiranya Jangan ya Oke silahkan Agisa Agi Nam Agi Agi Na Agi Hi Bisa Agi Bisa Agi Na Bisa Agi Maha Bisa Agis Ma Lalu jamaknya Agi Hi Agi Bi Lalu Agi No Agisa Agi Nam Agi Su Agi 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 Yang jamaknya Agisu Lalu yang poketnya sama seperti nominatif Agi Agi Agayu Keren deh Keren keren banget Pak Sufrianto hafal gak Pak? Oh feminim belum deh Belum ya Iya Tapi kalau yang Maskulin masih hafal Pak? Maskulin hafal Nah coba Masa saudara wira yang jagain ya Terserah katanya apa Terserah Naro Naro Nara Narang Nare Narena Narehi Narebi Nare Itu datif Narasa Naranang Nare Naremi 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 Narasmi 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 Sorry Itu itunya Narisu Vokal timnya Nara Nara Satu lagi Nara 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 ya Iya Naranya panjang Nara Nara ya Oh ya Aduh 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 Oke Yuk kita mulai ya Sekarang pelajaran 25 ya Nomor 1 Siapa dulu ya Siapa yang mau Nomor 1 Silahkan Yaudah saya Pak Suprianto Nomor 1 Iya Saya Nomor 1 Saya ikut lagi aja ya Berarti nomor 1 Pak Suprianto Nomor 2 Saudara Wira ya Nomor 3 Pak Rony Nomor 4 Cieli Nomor 5 Bu Kopi Masih ada Saya Oke Bu Kopi masih ada Nomor 5 Bu Ingrati Nomor 6 Bu Ingrati Bu Ingrati Bu Ingrati Belum Resensi Ibu Ibu Ingrati Nomor 6 Oke Oke Celi udah nomor 4 ya Bu Ingrati Nomor 6 Oke Yuk silahkan Nomor 1 Munayo Munayo Silang Rakanta Girimhi Guhasu Wasinsu Munayo itu Nominatif Jama Dia 3 Tiga kasus ya Nominatif Akusatif Vokatif Tapi disini Nominatif Jama Silang itu Akusatif Tunggal Rakanta Itu Itu Rogen Partisipal De Rakati Artinya Yang Sedang Melindungi Tadi Munayo itu Artinya Para Petapa Para Petapa Dari Muni Silang itu Silah Rakanta itu Yang Sedang Melindungi Girimhi Ini Lokatif Tunggal Di Gunung Guhasu Itu Lokatif Jama Di Goa-goa Wasinsu Itu Kata Kerja Ketiga Jama Pasten Artinya Silah Yang Melindungi Silah Jadi Itu Ya Nominatif Silah Yang Melindungi Silah Yang Melindungi Para Petapa Yang Tinggal Di Gua-goa Di Gunung Rakanta Itu Prisen Partisipasi Yang Sedang Melindungi Gerimhi Di Gunung Gunung Di Gua-goa Jadi Para Pertapa Yang Sedang Melindungi Silah Berarti Aku Satip Tunggal Silang Kemarin Saya Terjemahan Gini Silah Yang Melindungi Para Petapa Yang Tinggal Di Gua-goa Di Gunung Tetapi Kok Silah Jadi Subjek Ya Gunayu Berarti Ini Gak Bisa Aku Satip Bisa Aku Satip Cuma Silah Gak Bisa Pas Supri Kalau Gunayu Itu Nominatif Para Petapa Yang Yang Sedang Yang Sedang Melindungi Menjaga Silah Oh Menjaga Ya Oh Ya Berarti Para Petapa Yang Sedang Menjaga Silah-silah Menjaga Silah Tinggal Di Gua-goa Di Gunung Ya Para Tadi Rakan Tanya Saya Melindungi Berarti Menjaga Yang Sedang Menjaga Ya Jadi Terjemahnya Para Petapa Yang Sedang Menjaga Silah Tinggal Di Gua-goa Di Gunung Ya Ya Gira Ya 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 Saya Saya Juga Seperti Jadi Para Petapa Yang Sudah Menjaga Silah Tinggal Di Gua-goa Di Gunung Gunungnya Satu Gua Gunungnya Satu Ya Gua-guanya Gua-gua Artinya Para Petapa Yang Menjaga Silah Tinggal Di Gua-goa Di Gunung Lanjut Nomor 2 Saudara Wira Nomor 2 Acari Yena Sading Wiharanto Kawi Isi Hoti Acari Acari Yena Ini Adalah Sebagai Instrumental Dari Acarya Artinya Bersama Guru Sading Ini Partikel Untuk Menambahkan Untuk Menjelaskan Yang Instrumental Tadi Artinya Bersama Wiharanto Ini Present Participle Untuk Maskulin Yang Tunggal Kalau Disini Kawi Artinya Dari Wiharati Jadi Artinya Yang Sedang Tinggal Kawi Ini Nominatif Tunggal Artinya Penyair Orang Penyair Isi Ini Nominatif Tunggal Artinya Seorang Pertapa Hoti Ini Kata Kerja Orang Ketiga Tunggal Artinya Yang Presentan Sebiasa Artinya Menjadi Jadi Jadi Kalimatnya Seorang Penyair Yang Sedang Tinggal Bersama Guru Menjadi Pertapa Seorang Penyair Yang Sedang Tinggal Bersama Guru Menjadi Pertapa Itu Isi Kasusnya Berarti Akusatif Pak Wira Kalau Akusatif Ising Kalau Setahu Saya Kalau Hoti Itu dia Nominatif Dua-duanya Jadi Hoti Bisa Diterimakan Menjadi Atau Bisa Diterimakan Adalah Saya Adalah Wira Wira Adalah Saya Bisa Dibolong Nominatif Kalau Saya Ingat Untuk Hoti Dua-duanya Nominatif Iya Ini Saya Agak Bingung Karena Dua-duanya Nominatif Iya Betul Saya Agak Bingung Coba Pak Wira Ulang Jadi Kalau Di Ulang Seorang Penyair Yang Sedang Tinggal Bersama Guru Menjadi Pertapa Kalau Dibalik Sebenarnya Sama 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 Seorang Pertapa Yang Tinggal Sama Guru Adalah Nyair Ya Kalau Saya Pengertian Saya sih Hoti Ini Sama Dengan Jadi Bisa Dibolong Saya Sebenarnya Saya Tidak Terlalu Mengerti Kalau Grammar Pali Saya Tidak 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 Mengerti Maksudnya Saya Ini Siapa Kalau Kawi Dan Isi Bisa Nggak Dia Satu Kesatuan Nggak Bisa Ya Karena Saya Sebenarnya Nggak 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 Nerti Kalau Dia Bisa Nggak Jadi Satu Kesatuan Atau Memang Dia Berbeda Di Masing Masing Start Pendapat Saya Mungkin Bisa Tapi Kalau Ada Hoti Sebaiknya Dia Pakai Itu Ya Adalah Atau Menjadi Ada Hoti Kalau Tidak Ada Hoti Mungkin Bisa Jadi Kawi Sapurisa Jadi Penyair Yang Baik Kalau Dapat Saya Seperti Itu Mungkin Untuk Itu Untuk Lebih Jelas Mungkin Kami Minta Penjelasan Saya Lai Ini Saya Lagi Melihat Pelajaran Berapa Yang Dijelaskan Sama Saudara Wira Benar Jadi Kalau Ada Hoti 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 Itu Kadang-kadang Kalau Ada Kata Kerja Yang Sebenarnya Dari Kata Kerja Yang Sebenarnya Adalah Turunan Seperti Partisiple Maksud Saya Hoti Itu Kadang-kadang Tidak Diterjemahkan Tapi Kalau Pada Saat Dia Ada Suatu Kata Benda Kemudian Kata Benda Kedua Kemudian Hoti Itu Biasanya Adalah Kata Benda Pertama Menjadi Kata Benda Kedua Ya Atau Memang Kata Benda Pertama Adalah Kata Benda Kedua Benda Ini Saya Lihat Pelajaran Keberapa Saya Lupa Tapi Pernah Saya Kas Hoti Sebentar Saya Mencari Dulu Kalau Tidak Salah Itu Saya Ada Jelaskan Mengenai Pemakaian Hoti Itu Tapi Memang Ingatannya Saudara Wira Memang Seperti Itu Memang Hoti Itu Penekanannya Adalah Sama-sama Nominatif Nominatif Satu Kemudian Nominatif Kedua Kemudian Ada Hoti Nah Hoti Itu Kan Bisa Diperjemahkannya Ada Adalah Atau Menjadi Ya kan Saya Lupa PowerPoint Saya Keberapa Pelajaran Kedua Belas Pelajaran Kedua Belas Ya Ya Terakhir Terakhir Lessonnya Yang 12 Tapi Pertemuannya Mungkin Oh Lessonnya 12 Kalau Yang Di Buku Ini Lessonnya 12 Ya Tapi Di Buku Tidak Ada Tidak Iya Di Buku Tidak Tapi Karena Penting Tempori Saya Ingatnya Saya Pernah Bikinin PowerPoint Ya Ada Ya Cuman PowerPoint Yang Mana Saya Lupa Bukan Ini Pelajaran 12 Tidak Ada Dulu Singkat Saya Yaitu Karena Penting Akhirnya Saya Bikinin Cuman Saya Lupa PowerPoint N Mungkin Nanti Setelah Kelas Kalian Kita Bisa Ngecek Lagi Sama Sama Nanti Mungkin Saling Sharing Di Grup Kalian PowerPoint Saya Yang Keberapa Itu Saya Ada Jelaskan Jadi Intinya Seperti Itu Pak Romi Jadi Sama Ada Dua Nominatif 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 Ketika Nominatif Hoti Nominatif Satu Sebenarnya Sama Dengan Nominatif Dua Kalau Hoti Kita Terjemahkan Adalah Atau Kalau Kita Terjemahkan Hoti Nya Adalah Menjadi Maka Nominatif Satu Menjadi Nominatif Dua Nanti Nanti Cek Lagi Di PowerPoint Yang Pernah Saya Buat Saya Lupa Tapi Saya Memang Saya Pernah Bikin Seperti Itu Untuk Menerangkan Hoti Bawati Kalau Nggak Salah Ya Sedara Wira Ya Hoti Bawati Hoti Bawati Hoti Hati Iya Sama Hati Tapi Saya Lupa Itu Di PowerPoint Keberapa Itu Saya Jelaskan Mungkin Masih Baru Barunya Kalau Dicatetan Saya Kalau Ada Hati Itu Di Lesson 13 Lesson 13 Ya Yang Kalau Dicatetan Saya Tapi Itu Yang Hati Yang Dicatetannya Itu Salah Satu Sulitnya Belajar Bali Seperti Itu Kadang Saya Kalau Nanya Sado Saya Sado Saya Saya Sudah Penajarin Kamu Dulu Saya Saya Lupa Sado Iya Sekarang Ingat Lagi Kata Saya Memang Kesulitannya Pali Seperti Itu Memang Hapalannya Lumayan Banyak Sebelas Dua Sama Abidama Ya Pak Suprianto Iya Tapi Gak Apa Ibaratnya Yang penting Sebenarnya Ibaratnya Sebenarnya Tujuannya Itu Kita Hapal Dari Deklinasi Dan Sekarang Deklinasi Kalau bagi Yang Gak Hapal Pak Pranoto Udah Buatin Table Table Di Buku Jadi Kita Bisa Bermudah Untuk Kosa Kata Bisa Pakai Kamus Jadi Senjatanya Banyak Supaya Ngerti Pali Banyak Tapi Pemahaman Grammar Ini Yang Kita Perlu Tahu Sayale Sorry PPT Sayale Itu Judulnya Pelajaran Dasar Pali 21 Hoti Titik Is Yang Itu Bukan Saya Bukan Bukan Kalau Hoti Yang 21 Itu Kayaknya Udah Masuk Ke Ini Masuk Ke Tipi Taka Saya Menyerangkan Hoti Hilang Ya Betul Sayale Bukan Bukan Yang Ini Dulu Sekali Saya Lupa Nanti Habis Kelas Saya Cek Sekarang Biar Hemat Waktu Kita Lanjut Dulu Kali Sayale Sorry Saya Mau Nanya Kalau Saya Terjemahkan Adalah Seorang Pertapa Sama Kan Boleh Berarti Tadinya Saya Pikir Harus Menjadi Seorang Pertapa Karena Di sini Kan Kafinya Itu Subject Juga Kan Isi Sama Subject Kan Saya Pertapa Isinya Ini Objek Tapi Setelah Saya Lihat Deklinasinya Kan Gak Ada Objek Kalau Si Isi Kalau Menjadi Itu Tetap Subject Oke Makanya Saya Pikir Tidak Boleh Diterjemahkan Sebagai Adalah Adalah Boleh Adalah Boleh Misalkan Apa Ahang Seperti saya Misalkan saya bilang Ahang Saya Le Himanyani Homi Oke Ya Saya Adalah Saya Le Himanyani Gitu Oke Ya Makasih Saya Ada yang Jawab Itu di Group Ini Ada Dari Siapa Ya Dari Wilson Ini Yang dimaksud Apakah Pelajaran Yang Kedua Puluh Pelajaran Kedua Puluh Ya Iya Sepuluh Ada Adalah Menjadi 20 Ya Pelajaran 20 Sebentar 20 Ya Bukan PPT Sepuluh Saya Le Yang 12 Juli 12 Juli 2020 12 Juli PPT Sepuluh Eh Bukan Bukan Itu Itu judulnya Kayaknya PP Sepuluh Yang 2020 Saya Le Kan Mulainya Ini Benar Wilson Ini Dapat Yang Keberapa PP Sepuluh Ya Tulisnya Pelajaran 20 Pelajaran Dasar Pali 10 Pelajaran 14 L14 FT FT Itu Artinya Apa Nah Ini Pelajaran Pernah Nah Ini Adal Adalah Atau Menjadi Sama Dia Jadi Diterjemahkannya Bisa Seperti Ini Terus Penggunaannya Enggak Ada Saya Sebutin Saya Sebutin Dua Subjek Itu Tapi Disini Kok Enggak Ada Disini Asap Asapuriso Sapuriso Bawati Ini Contohnya Kan Jadi Asapuriso Sama-sama Nominatif Sapuriso Nominatif Jadi Orang Jahat Menjadi Orang Baik Ini Juga So Wejo Hot Ti So Kan Nominatif Wejo Juga Nominatif Kemudian Hot Ti Dia Adalah Dokter Gitu Ini Pak Rony Iya Makasih Saya Udah Ingat ya Pak Sudah Sudara Wira Hebat Ingatannya Hebat Sudara Wira Terima kasih Sudara Wilson Yang udah Nemuin Jadi Kita Udah Langsung Clear Mantap Sudara Wilson Sudara Wilson Harusnya Gabung Lagi Resen Oke Kita Lanjut Tadi Nomor Dua Boleh Tolong Diulang Mungkin Jadi Seorang Penyair Yang Tinggal Bersama Guru Adalah Bertapa Atau Menjadi Bertapa Tadi itu Ibu Irma Ibu Irma Tadi Mungkin Mau bertanya Silahkan Saya ingin bertanya yang tadi masalah ada dengan adalah itu Kenapa yang soal kemarin nomor 3 itu latihan 24 Yang saya jawab adalah saya bilang nggak boleh Karena pengertiannya jadi beda Kalau Ibu kan saat itu permasalahannya Permasalahannya adalah pemahaman Jadi kalau permasalahan nomor berapa Bu? Saya buka dulu biar clear Latihan 24 saya Lai 24 nomor 3 Mesti sudah sebenarnya Iya 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 Sebentar benar-benar saya buka dulu ya biar clear ya Oke ya Di sini api Tapi di sini kan dadu Dadu kan Dadu kan nominatif Ada nominatif lainnya lagi nggak? Nggak ada ya Nominatifnya cuma satu kan? Iya 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 Berbeda kalau tadi kan nominatifnya dua Oh gitu pemakaiannya ya saya Lai Bedanya ada dengan ada Iya Oh iya kirain bisa sama Seperti yang ini Bu Sebentar saya buka lagi ya Iya Tadi contohnya yang namanya Nah ini kan Ada si Ho Cuma nominatifnya satu Bu Iya Kemudian Aki Kita terjemahkan ada singa gitu Oh Kalau kita terjemahkan adalah singa Bingung kan Siapa harus ada sesuatu lagi Yang siapa yang adalah singa gitu Oh Gitu ya saya Lai Penggunaannya ya Iya 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 Oh paham nggak lah ya Iya 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 Terima kasih saya lagi Sama-sama Oke Selanjutnya berarti Pak Rony ya Pak Rony ya Nomor tiga ya Nomor tiga Maaf Saya lihat Oh iya Bupati Asina Aring Paharikwa Maresi Bupati Nominatif Tunggal Asina Instrumen Tunggal Aring Aku Satip Tunggal Paharikwa Ini Jeren dari Paharati Maresi Ini Pasten Dari Mareti Setelah Memukul Musuh Seorang Raja Membunuh Dengan Pedang Sama saya Setelah Memukul Seorang Musuh Seorang Raja Membunuh Dengan Sepul Pedang Silahkan Diulang Dulu Pak Rony Bupati Asina Aring Paharikwa Maresi Setelah Memukul Musuh Seorang Raja Membunuh Dengan Pedang Oke Ya Lanjut C.Eli Ya Nomor Empat Pati Bari Yahya Pati Yaditan Odanan Bunjitua Ketan Agami Pati Di sini Subjek Dia Subjek Tunggal Terus Bari Yahya Ini Instrumental Tunggal Pati Yaditan Itu Past Partisipal Dari Pati Yadati Odanan Ini Objek Bunjitua Itu Jeren Ketan Ini Objek Agami Ini Pasten Singular Orang Ketiga Artinya Setelah Makan Makanan Yang Telah Dipersiapkan Oleh Seorang Istri Koma Seorang Suami Datang Ke Sebuah Sawah Ibu Kopi Agami Itu Harusnya Pergi Karena Masa Lampau Masa Lampau Boleh A-nya Di depan Agami Benar Saya Benar Oke Jadi Tersemahannya Mungkin Jadi Dirubah Ya Jadi Pergi Oke Coba Diulang Lagi Setelah Makan Makanan Yang Telah Dipersiapkan Oleh Seorang Istri Koma Seorang Suami Pergi Ke Sebuah Sawah Seratus Selanjutnya Bu Kopi Nomor Lima Sapurisa Gaha Patayo Bari Yahi Sa Kutehi Sa Gehesu Wasanta Sukang Windanti Sapurisa Itu Saya Jadiin Sapurisa Sapurisa Itu Sama Gaha Patayo Itu Jadi Satu Kesatuan Jadi Para Perumatangga Yang Baik Saya Jadiin Artinya Para Perumatangga Yang Baik Karena Ini Kan Apa Ya Korbanya Itu Windanti Terus Habis Itu Bariyahi Itu Saya Jadikan Aku Satip Aku Satip Jamak Oleh Coba Bentar Ya Dengan Berarti Harusnya Dengan Dengan Para Istri Harusnya Instrumental Jamak Terus Habis Itu Sa Itu Artinya Dan Partikel Butehi Itu Dengan Para Putra Instrumental Jamak Sah Lagi Artinya Dan Partikel Gehesu Itu Di Rumah Rumah Wasanta Itu Yang Sedang Tinggal Presental Visipal Dari Wasati Sukang Itu Kebahagiaan Dari Sukha Itu Apa ADP Terus Pendanti Itu Merasakan Dari Windati Artinya Adalah Para Perumatangga Yang Baik Yang Sedang Tinggal Di Rumah Rumah Dengan Para Putra Dan Para Istri Merasakan Kebahagiaan Ini Saya Berarti Yang Ini Yang Periksa Ibu Indrat Cuma Kebalik Para Istri Sama Para Putranya Jadi Para Putra Dulu Baru Para Istri Para Istri Dan Para Putra Ya Saya Saya punya Jawaban Yang Lain Soalnya Tidak Ada Sading Saya Translitenya Para Perumatangga Yang Baik Yang Tinggal Di Rumah Rumah Merasakan Kebahagiaan Melalui Anak Anak Dan Istri Istri Melalui Juga Bukan Instrumental Juga Soalnya Kalau Bersama Dengan Itu Kan Harus Ada Sading Ya Enggak Harus Si Yang Pelajaran Berapa Itu Saya Sebenarnya Kalau Sading Saha Itu Diterjemahannya Bersama Tapi Kalau Memang Gak Ada Saha Sading Kan Hanya Dengan Gitu Jadi Tinggal Dengan Gitu Gak Usah Pake Bersamanya Oh Saya Juga Dengan Gak Pake Sama Kalau Instrumental Ditambahkan Sading Saha Sading Sahanya Itu Kita Terjemahkan Bersama Gitu Kalau Gak Ada Sading Saha Ya Dengan Gitu Tapi Sebenarnya Ini Kasusnya Pasti Instrumental Bukan Dari Bisa Juga Mendapatkan Kebahagiaan Dari Dari Ablatif Boleh Juga Tapi Kan Kita Kalau Terjemahan Kita Ke Indonesia Agak Aneh Bisa Gak Lebih Enak Gak Merasa Bahagia Dari 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 Para Istri Dan Para Putra Mendapatkan Kebahagiaannya Dari Mereka Nah Itu Makanya Saya buatnya Merasakan Kebahagiaan Melalui Para Anak-anak Dan Istri-istri Tapi Seperti Tadi Bukopi Bilang Kalau Melalui Itu Kasusnya Instrumental Maksudnya Karena Gak Ada Sahasadi Cieli Pakainya Melalui Boleh Boleh Karena Kan Magena Magena Juga Melalui Jalan Boleh Gak Masalah Gimana Diulang Tapi Kalau Dari Para Istri Dan Dari Para Putra Kurang Cocok Ya Tadi Bukopi Punya Bagus Cuma Bersamanya Ganti Dengan Dengan Saja Artinya Agak Sedikit Beda Kalau Disini Dia Menjelaskan Kebahagiaan Itu Dia Yang Tinggal Di rumah Dengan Para Istri Menikmati Dia Menikmati Kebahagiaan Itu Dengan Istri Dan Anak 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 Tinggal Di rumah Dengan Istri Dan Anak Anak Disitu Dia Bahagia Bukan Mendapatkan Kebahagiaan Itu Dari Tinggal Bersama Mereka Mengartikan Bahwa Dia Bahagia Menikmati Kebahagiaan Dengan Tinggal Menunjukkan Bahwa Rumah Tangga Ini Bahagia Dia Tinggal Di rumah Dengan Para Istri Dan Anak Itu Keadaan Seperti Itu Yang Membuat Dia Bahagia Benar Makanya Pengertian Itu Agak Kita Bisa Rasakan Beda Pada Saat Kita Membaca Palinya Langsung Dan Pada Kita Membaca Terjemahan Kan Ya Makanya Itu Salah Satunya Kenapa Nanti Kalau Sudah Pada Bisa Baca Tip Taka Langsung Dari Bahasa Pali Itu Greget Greget Itu Dapet Keren Keren Ya Ini Sudah Top Pokoknya Saya Seneng Banget Tapi Saya Ulang Ya Saya Ulang Sakurisa Sama Gahap Patayo Itu Satu Kesatuan Para Perumah Tangga Yang Baik Terus Bariyahi Itu Dengan Para Istri Sa Itu Dan Putehi Itu Dengan Para Putra Sa Itu Dan Yehesu Itu Di Rumah Rumah Wasanta Itu Yang Sedang Tinggal Present Participle Dari Wasati Sukang Itu Kebahagiaan Windanti Itu Merasakan Dari Windanti Artinya Para Perumah Tangga Yang Baik Yang Sedang Tinggal Di Rumah Rumah Dengan Para Putra Dan Para Istri Merasakan Kebahagiaan Ya Masih Kebali Jadi Dengan Para Istri Jadi Gimana Jadi Dengan Para Merasakan Kebahagiaan Dulu Tadi Gimana Bukan Mungkin Dengan Posisi Dengan Para Istri Dan Para Putra Merasakan Kebahagiaan Oke Biasa Hele Tetap Disintai Sama Para Suami Bu Terutra Kata-kata Dari Istri Saya Le Saya Pengen Coba ya Maksudnya Hafal itu Yang Maskulin Sama Netral Sama Apa Feminim ya Coba ya Saya Gak Gak Pede Maksudnya Bisa Apa Enggak Tapi Kalau Gak Diteskan Kita Gak Tahu Sudah Hafal Atau Belum Saya Minta Tolong Dua Jurinya Jadi Jurinya Boleh Coba Coba Kita Harus Berani Pokoknya Maju Terus Keren Keren Maskulin Dulu Saya Tetap Pake Nara Jadi Naro Nara Narena Eh Naro Nara Narang Nare Narena Narehi Narebi Terus Nara Naramha Narasma Narehi Narebi Saya Saya Pake Ablet Dulu Terus Habis Itu Naraya Narasa Naramha Eh Naranang Terus Habis Itu Narasa Naranang Habis Itu Baru Lokatif Lokatif Itu Nare Naramhin Narasming Naresu Habis Itu Lokatif Itu Nara 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 Benar Apa Enggak Saya Soalnya Saya Biasa Begitu Biasanya Dari Nominatif Terus Habis Itu Akusatif Terus Habis Itu Instrumental Abratif Habis Itu Baru Datif Habis Itu Genitif Lokatif Baru Vokatif Biasanya Vokatif Saya Selalu Taruh Pada Bawa Karena Dari Dulu Belajarnya Seperti Itu Benar Sih Bu Bopi Tadi Iya Karena Sekarang Coba Kita Coba Yang Netral Netral Itu Palang Palapalani Palang Pale Palani Palena Palehi Paleli Pala Palasma Palamha Palehi Paleli Palaya Palasa Palanan Palasa Palanan Pale Palamhi Palasmin Pale Pale Pala Yang paling Bawah Ini Yang paling Bawah Palah Palani Palani Salah Salah Panjang Palah 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 Tapi Situ Infinitif Apa Feminim 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 Wanita Wanita Wanitayu Terus Wanitang Wanitang Wanite Wanitayu Gak Gak ada Wanite Wanitenya Paling bawah Berarti ya Wanitang Wanitayu Wanitaya Wanitahi Wanitabi Wanitaya Wanitahi Wanitabi Wanitaya Wanitanang Terus Habis itu Wanitayan Wanitaya Wanitasu Atau Wanitasu Wanitasu Tadi Genitif Belum ya Genitifnya Belum ya Wanita Genitifnya Genitifnya Sama Wanitaya Wanitahi Wanitabi Jadi Pokoknya Kita ingat Selalu Instrumental Genitifnya Berarti Wanitaya Wanitanang Jadi Saya Selalu Pokoknya Genitif Sama Genitif Sama Ablatif Sama Instrumental Sama Paling Yang Beda itu Cuman Itu doang Cuman Akusatif Sama Apa namanya Lokatif Lokatif Wanitayang Wanitayang Wanitaya Wanitasu Terus Paling bawah Ada wanita Ada wanite Saya Lupa-lupa Lupa-lupa Wanite Wanite Wanitaya Wanita Wanitayo Kayaknya Perlu Ditingkatkan Lagi Ini Hapalannya Ini Bagus Tapi Pengen Kayak Wira Hebat Enak Nama Ingatannya Jauh lebih Kuat Makanya Lupa Keren 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 Bukopi Keren Ya Makasih Ya Makasih Luar biasa Ya Luar biasa Bukopi Sadu 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 Makasih Berarti Selanjutnya Ibu Indrati Nading Nading Parie Santo Adipati Sahaya Kehi Sading Dipang Agaci Nidim Niding itu Akusatif Tunggal Parie Santo itu Present Participle Maskulin Tunggal Adipati Nominatif Sahaya Yakehi Instrumental Sading Itu Partikel Partikel Dipang Itu Akusatif Tunggal Agaci Itu Pasten Pasten Dari Gacati Jadi Artinya Pemimpin Yang mencari Harta Karun Pergi Ke pulau Dengan Teman Teman Oh iya Oh iya Oh iya Cuma Iya Sama sih Ibu Seorang Pemimpin Yang Sudah Mencari Harta Tersembunyi Pergi Ke sebuah Pulau Bersama Dengan Teman Teman Cuma Saya Kadang-kadang Agaci Itu Sama Pasten Dari Agacati Atau dari Gacati Dari Gacati Soalnya Pas partisi Pas ten Itu kan Bisa ditambahkan A di depannya A ya Kalau Agacati Berarti A nya panjang Kayaknya Gitu Agacati kan Datang Kalau A nya panjang Iya Pak Kalau A Panjang Ini A nya pendek Oh Jadi A nya panjang Baru Artinya Datang Saya Lai Iya Oh iya Iya Benar sih Sama juga Sibu Diulang Mungkin diulang Silahkan Atau misalnya Ada Ibu Erma Mau nanya Ini ada Resen Atau kita Coba Tanyakan dulu Ibu Erma Ada yang mungkin Mau ditanyakan Tidak Tidak Oh iya Oke Kalau gitu Ibu Indra Silahkan diulang Jawabannya Seorang pemimpin Yang sedang Mencari Harta karun Pergi Ke Pulau Dengan Teman-teman Iya Ibu Erma mau jawab ya Iya Oke Bu Erma nomor tujuh ya Iya Nomor tujuh Atinang Odanang Pacanti Iti Aging Jalesi Atinang itu Saya pilih sebagai Datif Jamah Odanang itu Saya Akusatif Tunggal Pacanti itu Kata kerja Orang ketiga Jamak Masa kini Iti itu Nominatif Tunggal Aging itu Akusatif Tunggal Jalesi itu Jalesi itu Kata kerja Orang ketiga Tunggal Masa lalu Masa lampau Terjemahannya Jadi Seorang wanita Menyalakan Api Memasak Masi Untuk para Tamu Bu Erna Maaf Bu Erna Pacanti Itu Kasus apa Kata kerja Orang ketiga Masa kini Jamak Kalau dia Di Belakang Mungkin Itu kata kerja Kata kerja Kan sudah ada Jalesi Kata kerja Utamanya Kata kerja Utama Di satu kalimat Ada satu Jadi Pacanti Itu Kredjen Partisipasi Partisipasi Dari Pacati Oh gitu ya Kredjen Partisipal Yang sedang Memasak Jadi Seorang wanita Yang sedang Memasak Nasi Menyalakan Api Untuk para Tamu Mungkin Lebih enak Seorang wanita Yang sedang Memasak nasi Untuk tamu-tamu Menyalakan Api Gimana Pak Roni Kalau saya Kalau Anu Siapa Ibu Irma Ibu Irma Mungkin Bukan Anu Cuma Masukan aja Mungkin Yang Pak Supri Bilang Itu Pak Cantik Ibu Irma Lihat Itu Pak Cantik Itu I-nya panjang Kalau dia I-nya panjang Iya Presiden Partisipal Oh begitu ya Pak Roni Iya Itu Salah satu Dia ciri-cirinya Iya Terima kasih Pak Roni Jadi Jadi Seorang wanita Seorang wanita Menyalakan api Sambil Memasak nasi Untuk para tamu Sambil ya Pak Roni Iya kan Presiden Partisipal Juga bisa sambil Boleh ya Boleh Karena saya Cuma Seingat saya Pernah sih Sele bilang Bisa Boleh Benar Pak Roni Boleh Dan indikasi Pak Roni Tadi benar sekali Pak Canti I-nya panjang Benar Kalau ada nilai Lebih dari seratus Pak Roni Dapat lah Saya pelajar Umumulah saya Jadi bisa diulangin Seorang wanita Menyalakan api Untuk para tamu Sambil memasak nasi Oh gitu Bisa juga sih Menyalakan api Untuk tamu Enggak Artinya beda Jadi Pak Roni Jawabnya gimana ya Untuk Yang untuk tamunya Oh danangnya Karena sama-sama Wanita Menyalakan api Sambil Memasak nasi Untuk para tamu Jadi dari Jadi nasinya Jadi saya ulangin ya Terjemahannya Seorang wanita Menyalakan api Sambil memasak nasi Untuk para tamu Sudah benar ya Sambil saya kurang setuju ya Soalnya kalau sambil itu Maksudnya dia nyalain api Terus dia sambil masak Padahal dia nyalain api itu Untuk masak nasi Wanita yang memasak nasi Untuk para tamu Menyalakan api Iya Ini bukan pekerjaan yang Ini pekerjaan yang Dia maksudnya nyalain api Untuk masak Bukannya sambil Sambil masak nasi Terus dia nyalain api Nggak begitu Jadi terjemahannya Gimana Bu Kalau saya Seorang wanita Yang memasak nasi Untuk para tamu Menyalakan api Boleh Setuju Sama aja sih Tapi Agak Kalau pakai Sambil itu Dia sambil masak nasi Dia sambil nyalain api Gitu loh Beda Nyalakan api sih Jadi dia melakukan Dua pekerjaan Yang berbeda Padahal ini kan Maksudnya Dia yang mau masak nasi Itu dia nyalain api Untuk Nanti Kelanjutannya sih Maksudnya Dia nyalain api Untuk masak nasi Mungkin Kalau pendapat saya Ya Intinya sih kan Di present participle ini Satu pekerjaan Dilakukannya Dalam waktu yang bersamaan Jadi Tidak Yang satu belum selesai Yang satu Dikerjakan lagi Kalau sambil Memang Rentang waktu ini Sangat Dekat sekali Jadi Untuk hal yang Memasak nasi Dan menyalakan api Sepertinya Emang agak Tidak mungkin Menggunakan sambil Jadi mungkin Untuk lebih tepatnya Pake yang sedang Saja ya Seorang wanita Yang sedang Memasak nasi Untuk para tamu Dinyalakan api Kalau maksud Ibu Inti Saya pikir Yang memasak nasi Karena dia Yang memasak nasi Untuk Orangnya yang Memasak Dia yang Yang akan Masak nasi Dia nyalain api Jadi wanita Yang mau Masak nasi Tadi Itu dia nyalain api Api Ya Kalau Kalau yang tadi Ibu bilang Berarti Seolah-olah Seorang wanita Menyalakan api Untuk memasak nasi Gitu ya Ya Sebenarnya Karena dia punya Keinginan untuk Masak nasi Dia nyalain api Gitu loh Kalau Sepertinya Bukan seperti itu Kalau itu kan Infinitif Harusnya Jaletung Wanita ini Nyalain api Sebenarnya Dia artinya Satu kata itu Sebenarnya wanita ini Menyalakan api Wanita yang mana Wanita yang mau Masak nasi itu Gitu loh Iya wanita Dia menyalakan Untuk memasak air Untuk para tamu Dia nyalain api Gitu loh Kalau pendapat saya Tidak harus Ibu Dia emang Melakukan itu Dua pekerjaan sekaligus Tapi tidak harus Nasi apa apinya Intinya untuk Menasak nasi Gitu Ya Terdapat Yang penting Yang penting Yang penting Pengertiannya Sama-sama dilakukan Saja sih Kalau pendapat saya Seperti itu Iya Saya setuju Berarti kalau Pak Canti Itu bisa Diterjemahkannya Ada tiga Gitu Ya kan Jadi yang Memasak Yang Sedang memasak Sambil Memasak Ya Jadi tinggal Nanti di kalimatnya Itu Enaknya bagai tanah Jadi masing-masing Penerjemah itu Punya Apa ya Punya Sense-nya Tersendiri Untuk menerjemahkan Tapi dalam artian Berharap Pembacanya itu Paham Apa yang dimaksud Ya Gitu aja sih Oke Yuk kita lanjut Nomor 8 Pak Suprianto Nomor 8 Viadina Pilito Laro Mance Sayati Viadina ini Di sini Bisa Instrumen Atau Saya pilih Instrumen Oleh Penyakit Pilito Ini Pas Parvisipel Dari Pileti Yang Telah Disiksa Yang telah Disiksa Naro itu Nominatif Tunggal Seorang Laki-laki Mance Ini Lokatif Tunggal Di Kasur Sayati Ini Kata Kerja Ketiga Tunggal Masa Kini Berbaring Atau Didur Terjemahannya Seorang Laki-laki Yang Disiksa Oleh Penyakit Koma Berbaring Di Ranjang Terjemahannya Terjemahannya Seorang Laki-laki Yang Disiksa Oleh Penyakit Koma Berbaring Di Ranjang Gahapati Ini Sebagai Subjek Dia Nominatif Tunggal Artinya Seorang Rumah Tangga Wihinang Ini Akusat Eh Maaf Dada Ablatif Ablatif Jamak Artinya Beras-beras Rasing Rasing Ini Ini Wihinang Dua kasus Oh iya Bisa 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 Datif Bisa Jernatif Jadi Jadi Ini Kalau disini Diteringkannya Sebagai Beras-beras Dari Beras-beras Rasing Rasing Ini Dari Kata Rasi Ini Sebagai Akusatif Tunggal Artinya Berarti Tumpukan Minanto Ini Present Participle Karena Dia Berakhiran O Berarti Dia Punyanya Maskulin Tunggal Jadi Disini Gahapati Artinya Jadi Yang Sedang Menimbang Mari Yaya Ini Bisa Lima Kasus Kalau Tapi Karena Disini Ada Sading Jadi Sebagai Instrumental Artinya Bersama Istri Sading Sadingnya Ini Tadi Diterima Sebagai Bersama Lalu Katesi Ini Pastens Kata Kerja Rampau Orang Ketiga Tunggal Dari KTT Jadi Artinya Berbicara Jadi Kalau Diterjemahkan Seorang Rumah Tangga Yang Sedang Menimbang Tumpukan Beras Berbicara Bersama Istri Padi Jadi Seorang Rumah Tangga Yang Sedang Menimbang Tumpukan Padi Berbicara Bersama Istri Oke Sama Sama Maaf Pak Wira Wihinang Itu Disini Kasusnya Lebih cenderung Itu Genitif Jadi Tumpukan Milik Padi Jadi Tumpukan Padi Padi Genitif Jadi Nang Itu Kan Dua Kasus Genitif Sama Datif Yang Gak Bukan Datif Ya Genitif Kalau Abratif Kan Dari Tapi Abratif Kan Dia Kan Senang Jadi Disini Milik Ya Bener Tumpukannya Padi Terima kasih Ya Kalau Diterjemah Diulang Ya Jadi Terjemahannya Seorang Rumah Tangga Yang Sedang Menimbang Tumpukan Padi Padi Berbicara Bersama Istri Dari Ya Ya Oke Sudah Bener Ya Selanjutnya Berarti Paruni Sudah Tunya Juga Si Dona Oh Iya Gak 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 Oke Mari 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 Kita Bersama Sama Menyebutkan Buddha Saksanang Cirang Tithatu Sebanyak Tiga Kali Buddha Buddha Saksanang Cirang Tithatu lista Budha Saksanang Cirang Tithatu Buddha Saksanang Cirang Tithatu Saju 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 Saju